Dengan budget 80 juta, rumah standar developer bisa disulat jadi senyaman ini. Apalagi depannya tuh view-nya langsung kayak gini. Yuk langsung kita bahas di Inspira Homes, rumah Miura. Halo, nama saya Bunga, pekerjaan saya Intrapreneur, dan selamat datang di rumah Miura. Akhirnya udah ketemu sama Mbak Bunga. Iya Mbak, udah datang. Sebenernya kita udah jalan-jalan lumayan lama ya Mbak. Iya betul. Tapi akhirnya nyampe juga nih di rumah Mbak Bunga. Di rumah Miura. Rumah Miura. Nah pertama kali aku nemu di Instagram tuh aku tertarik karena kan kontennya itu rumahnya menghadap ke ini loh Mbak. Ini hijau-hijau ya, segar. Iya kan aku kayak enak banget rumahnya gitu kan. Ternyata kita ngobrol-ngobrol ya Mbak. Iya betul. Akhirnya waktu itu masih ngisi-ngisi rumah juga ya Mbak. Masih, masih ngisi rumah. Nah sekarang nih rumahnya udah cakep banget dalamnya. Tadi aku udah ngerti kasih. Oke mungkin kita bahas dari fasad. Boleh, boleh, boleh. Ini kan kalau misalnya aku ngeliat di sekitarnya. Ini fasadnya itu kan malah beda sendiri ya? Iya malah jadi beda. Betul, betul. Boleh diceritain nggak Mbak tentang fasadnya ini? Boleh. Kalau fasad ini masih asli bawaan developer. Terkesan beda sendiri padahal aslinya ini dari bawaan developer. Berarti untuk fasad ini nggak ada yang berubah? Belum ada yang berubah? Cuma nambah kanopi aja sama aku nambah taman sama pagar. Udah itu aja. Oh gitu. Emang tadinya berarti kalau ini rumput-rumput aja gitu? Iya, awalnya itu rumput liar. Karena kan lumayan ya maintenance-nya gitu kan. Kalau rumput akhirnya diganti aja sama batu terus dindingnya dikamprot gitu. Jadi lebih simpel ya perawatannya juga ya? Lebih simpel. Oke, berarti luas tanahnya berapa nih Mbak? Ini luas tanahnya 90, lebarnya 6, kebelakangnya kurang lebih 15. Oh, 6 x 15. Nah, berarti kalau tadinya nggak ada pagernya atau? Nggak ada. Awalnya nggak ada. Mungkin dari kecil kebiasaan tinggal di rumah ada pagernya gitu kan. Jadi kayaknya ke bawah deh. Kayaknya kalau rumah nggak ada pagar tuh asa gimana gitu. Benar sih. Sama kan ada kendaraan juga, jadi ya better di pagar aja gitu. Mbak Bunga ngomong-ngomong soal pagar, pasti ada aja yang nanya, Nah, ini materialnya apa, terus budgetnya berapa gitu biasanya. Aku bahannya expanded, mask di harga 3,5-4 juta. Ini semuanya? Iya, semuanya. Sampai udah terpasang ya pastinya ya? Udah terpasang. Tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter. Dan emang ini tuh nggak terlalu rapet ya Mbak Bunga? Iya, benar-benar. Emang nggak terlalu rapet karena semisim industrial kan. Nyambung sama konsep tamannya gitu. Oke, boleh masuk Mbak? Boleh, silahkan. Nah, ini karportnya kan? Ini kan berarti ini lebarnya 6 ya? Iya, 6. Untuk mobil sama satu motor berarti disini ya? Nah, ini pakai apa Mbak materialnya? Ini pakai keramik biasa sih yang ukuran 30x30. Terus ininya dikombinasi sama sisa granit ini. Oh, jadi tetap menyatu ya? Tetap menyatu, jadi potongan aja sebenarnya. Tapi keren banget loh, kepikiran aja. Biar jadi kayak apa namanya, ada aksen. Polanya juga bagus ya? Gitu. Oke, nah terus disini full batu aja gini. Tapi disini tuh emang udah asik banget sih suasananya. Aku bayangin kalau pagi-pagi disini ya Mbak ya? Favorit banget kayaknya. Udah langsung ngadepnya ke ijo-ijo. Wah, asik banget sih disini. Nah, kalau ini apa Mbak? Ini itu, ini tuh karena aku pakai air PDAM. Nah, jadi ini rumahnya. Karena waktu itu nggak sengaja mau ketabrak. Jadi akhirnya aku disitu not, oh iya ya, kayaknya nggak kelihatan deh harus dikasih rumah. Akhirnya pilih dia warna kuning biar cerah gitu. Iya sih. Jadi tinggal, ini meterannya, ini kerannya. Lebih aman juga? Lebih aman. Nah, sekarang disini. Kalau disini itu berarti emang dibikin kayak gini ya Mbak? Tentang bodu duduknya. Bodu duduk sama meja. Nah, berarti untuk bagian entrance kesini tuh nggak ada yang diubah ya Mbak? Nggak ada. Masih sama ininya, lengkungannya, besinya. Khas banget kan? Akhirnya dibikin ini warna yang lagi ngikutin ini ya. Ton warna sesuai dengan tempat ruminya. Oke, kita sekarang mungkin masuk ke dalam. Boleh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas masuk tuh kesannya langsung los ke belakang ya Mbak? Iya, langsung kelihatan semuanya. Nggak ada sekatnya. Panjangnya 15 ya tadi ya? 15 dari depan. Dan kalau si Nixon-nya 10-an lah. Oke. Dan yang kayak tadi Mbak 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 mention, ini tuh tinggi banget emang. Selingnya tinggi. Bener-bener selingnya tuh berapa meter Mbak? Kayaknya sekitar 5 ya. 5 meteran. Dan emang kalau dari dalam, ternyata itu tuh ya jendela aja. Jendela aja. Ada pintu, nggak ada apa gitu. Oh iya, iya, iya. Wah. Nah, ini kita mulai dari mana nih? Kayaknya kalau misalnya aku melihat, udah kelihatan tuh kayak tone warnanya abu-abu sama coklat. Iya. Jadi emang dari awal udah direncanakan warna itu aja gitu Mbak? Karena kebetulan aku sama suami emang suka tonton kayak gini. Jadinya yaudah kita pilih yang furniture warnanya senada dari depan sampai belakang gitu. Oke. Dan berarti untuk di ruangan ini, apakah ada perubahan yang berubah apa nih dari standar developer? Dari standar developer ini aja, apa namanya, kan awalnya tuh kalau developer cuma sampai jendela itu aja. Nah, akhirnya ditutup biar full jadi ruangan gitu. Itu aja sih yang diubah sisanya masih sama layoutnya. Oke, berarti tadinya juga emang disini living room, tetap sama ya? Tetap sama. Cuman berarti interiornya aja nih yang banyak berubah. Yang diubah, betul-betul. Nah, tapi kalau aku boleh tanya nih Mbak, ini kan living room, emang nggak ada TV-nya Mbak? Oh iya, sebenarnya mungkin nanti bisa ya. Cuman sekarang belum perlu, karena masih kayak di handphone, laptop masih cukup lah gitu. Lebih ke kebutuhan aja ya, ngikutin kebutuhan lah ya. Ngikutin kebutuhan. Berarti emang depannya sih itu, kalau biasanya orang itu kan disini sofa, duduk sini Mbak. Biasanya orang disini sofa, depannya kan pasti meja TV, terus ada TV. Kalau itu malah dibikin apa tuh Mbak? Dibikin bench, jadi kebetulan kan aku sama suami itu emang keluarga besar. Jadi kalau kumpul itu, kok kayaknya kurang nih cuma segini gitu. Akhirnya kita bikin bench, cuma tuh bawahnya untuk krak sepatu sama storage tambahan gitu. Makanya kita bikin kayak ada celah-celahnya itu, karena biar kalau buat sepatu kan butuh udara kan. Jadi yaudah kita bikin desainnya gitu. Ini kan gak banyak berubah nih Mbak, renovasinya. Berarti hanya interiornya aja. Interiornya aja. Sama chatnya berarti ya? Sama chatnya, betul. Oke, untuk pilih-pilih perintilannya kayak gini tuh ditentuin bareng, atau lebih ke Mbak Bunga semua? Dibikin cewek lebih kayaknya? Cewek. Lebih ke bareng-bareng sih. Suami juga jago nata-nata kan. Jadi suka juga. Suka juga, jadi kadang kita bikin grup Pinterest bareng, jadi di save-save-in. Oh iya, nanti bisa ngeliat bareng ya? Tinggal nanti mau custom yang mana gitu kan, tapi udah di save bareng-bareng gitu. Nah ini pas tadi kalau kalian lihat di sini, ini ada yang lucu nih. Iya bener-bener. Kayaknya emang apa yang bawaannya ya Mbak? Iya, bawaan kolom dari developernya, jadi udah gak bisa diotak-atik kayaknya deh. Gitu. Berarti masih untuk mempercantik ruangan. Untuk mempercantik ruangan aja gitu. Sampai ininya apa nih, bukan Vanishing Blood ya? Iya Vanishing Blood. Kayaknya coklat juga. Karena coklat juga, biar senada. Dan di ujung sini tuh ada cermin lumayan besar. Buat kasih kesan tambah luas ya Mbak? Betul. Sambil ngaca juga sih. Sambil ngaca sebelum keluar. Oke, sekarang kita mungkin ke situ Mbak pindah. Boleh. Nah sebelum masuk ke ruang makan, di sini ada transisinya dulu nih. Kalau ini tuh apa Mbak Bunga menyebutnya? Sebenernya dulu tuh ini buat meja foyer kan. Cuma berhubung ini open space, jadinya yaudah deh kasih pembatas sama biar gak ngasih kesan penuh gitu ya. Kalau ketemu kursi-kursi kan. Nah tadinya Mbak, aku pikir ini kan masuk ke sini tuh ceilingnya kan lebih pendek. Betul, betul. Aku pikir di sini batasnya enggak ya? Enggak, di sini. Justru di sini ya batasnya ya? Iya, di sini. Mbak untuk mengubah fasad sekalian ya. Nanti, insya Allah. Semoga lancar ya Mbak. Amin. Memubah fasad sekaligus jadi lantai dua. Amin. Nah, kalau di sini emang aslinya seperti ini ya. Bawaan developernya maksudnya di sini ruang makan. Mungkin dapur kali ya dulu ya. Dapur, oh iya dapur ya? Iya, gitu. Karena emang batasnya cuma sampai sini ya? Cuma sampai sini. Atau bisa juga sebenarnya kan ada juga yang dapurnya dibuat semi outdoor kan? Iya. Cuma kita pilih ditutup aja deh gitu. Oke, cuman aku lihat walaupun ditutup, sebenarnya di situ masih ada yang ini ya Mbak? Ada. Lalu bisa masuk ya? Enggak, jadi ini lubang skylightnya ini buka tutupnya manual gitu. Si kaca temper sama solar taflat cahayanya dapet. Tapi hujannya enggak masuk gitu. Tapi itu bisa dibuka? Bisa. Bisa dibuka untuk ke torrent ya? Hmm, tinggal pakai tangga manual aja. Mbak Bunga, tapi kalau dalam menentukan, mendesain konsep dapurnya terutama, emang Mbak Bunga itu lebih, kalau ini kan aku ngelihat emang dapurnya juga langsung hadap ke sana ya Mbak? Betul, betul. Satu area yang lebih mau ditonjolin gitu, atau mana istilahnya kita put extra lah di situ desainnya gitu kan. Akhirnya kita pilih kitchen gitu. Kitchennya modelnya kayak gini. Letter L ya? Hmm, modelnya letter L dan kita sebenarnya mau ngasih aksen visual di depannya gitu. Oh, di depannya tuh ada ininya ya? Iya, karena yang area ini jadi bagian visual satu kesatuan gitu. Jadi nyatu. Tapi emang sebenarnya, aku pikir tadi ya disininya tuh agak menjorok terus bisa dikasih kursi, enggak ya Mbak? Emang sengaja makannya emang disini aja ya? Konsep desain awalnya sebenarnya iya Mbak, cuma over budget ya ternyata, jadi begini dulu. Akhirnya depannya sini emang dipercantik ya Mbak? Iya Mbak. Oke, tapi kalau misalnya aku ngeliat juga disini, emang dapurnya itu simple bukan yang banyak kabinet sampai atas? Enggak, ya betul. Dan ditaruh disini? Karena kalau yang disini tuh sebenarnya aku prefer untuk yang lebih sering dipakai sih, makanya aku ada sutil, apa, sendok, terus blender buat bikin minuman, terus apa, peniris piring semua disini, terus kalau alat-alat masak aku simpen disini tuh, bumbu-bumbu semua kesimpen gitu. Di sini semua ya Mbak? Di sini semua, pas masak baru dikeluarin. Kalau di sini, oh di sini ada gas pasti ya? Di sini gas, betul, di sini sink. Tapi kenapa Mbak plafonnya di sini dibedain? Eh betul. Mbak putih juga ya gitu? Iya bener, karena biar istilahnya ada pembeda gitu, jadi highlight lah pas masuk ruangan ada highlightnya nih, kita bikin warnanya tone kayu biar matching sama. Ini pakai PVC atau apa? Pakai PVC. PVC ya, motif kayu ya? Betul, betul. Hmm, bisa dibilang dapurnya ini tuh bener-bener spesial berarti ya Mbak ya? Iya, karena. Salah satu yang, iya gak sih? Iya bener, salah satu yang dipikirin banget gitu. Oke oke, karena kalau ini kan gak bisa dipindah-pindah ya Mbak? Betul, gak bisa dipindah-pindah jadi ini kayak ya gak apa-apa build in deh gitu. Oh ya ini materialnya ya Mbak? Ini aku pakai Aika yang tuftop, yang klaimnya dia udah kuat panas, anti air, anti rayap. Bisa ngiris di sini juga? Bisa, bisa ngiris, terus kalau aku lagi masak, terus misalnya masak air ya, terus langsung di sini gak apa-apa. Wah, yuk kita ganti. Sebenarnya lumayan solusi, karena harganya lumayan budget friendly. Oh terus maintenance-nya gampang? Maintenance-nya gampang. Kayak pakai marmer ya, curhat lagi. Bener-bener. Oke oke, ternyata kalau belok ke sini tuh masih ada lagi, ini buat mesin cuci ya Mbak? Tuh, nah jadi udah ada solusinya ya teman-teman. Iya bener. Kalau ini, ini gudang buat naruh macem-macem. Aku intep lah. Boleh, buat naruh tangga, naruh apa. Bukan banyak barang-barangnya. Jadi aip-aipnya ada di sini. Aip-aipnya di sini. Oke, kamarnya mana Kak? Kamarnya mana ya? Ayo kita ke kamar. Nah ini berarti ada tiga pintu, biasanya kalau templatenya kamar tidur, kamar tidur, kamar mandi ya Mbak? Betul. Sama. Berarti kalau ini tuh nggak ada yang diubah posisinya ya? Nggak ada, masih sama. Asli. Oke. Bawaan developer. Kalau ini buat apanya? Ini buat ini aja, pembatas aja. Karena kan itu kadang ada tamu, terus ada keluar masuk misalnya ya dari dalam. Jadi ini buat sekat lah gitu. Biar nggak langsung kelihatan. Biar nggak langsung kelihatan. Kita ke mana dulu ya Mbak? Kesini boleh. Kesini ya? Boleh, boleh. Boleh Mbak Mbak. Boleh. Silahkan. Bye. Ini kamar tidur utama Mbak? Betul. Kamar tidur utama. Kamar tidur utama, ukurannya Mbak? Ukurannya 2,8 x 3. Bungil. Tapi aku suka. Jadi maksudnya. Compact. Di pilsang Mbak Bunga ini kayak bener-bener sesuai sama ukurannya gitu loh. Iya. Pokoknya biar gimana caranya, semuanya bisa di satu kamar gitu lah. Tapi nggak kelihatan sempet juga. Iya. Bener. Kayak ini yang unik sebenernya. Mau yang usah aku tanya. Ini apa Mbak? Lemari baju bukan? Lemari baju, betul. Bener. Lemari baju. Aku penasaran dalamnya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah gini. Ini dibikin JJR 3. Atas misalnya buat barang apa gitu ya. Ini baju-baju gitu. Berarti semuanya ini tuh lipat seperti ini? Iya. Semuanya lipat gitu. Nggak ada yang digantung berarti Mbak? Iya. Yang digantung ini aja. Misalnya mau dipakai besok kan di setrika dulu. Misalnya kan taruh sini gitu. Mbak boleh tau nggak ini idenya dapat dari mana? Soalnya? Dari Pinterest. Oh iya. Dari Pinterest. Karena mikir kan aduh kita nggak punya lemari nih mau model apa ya gitu kan. Akhirnya pas liat di Pinterest kok lucu nih gitu. Akhirnya coba custom. Nah jadilah begini. Boleh tau nggak Mbak customnya dimana? Customnya di Cirebon di CV Underscore Sonjaya. Itu ada Instagram? Ada. Soalnya ini memang material utamanya apa Mbak? Kalau ini solid wood. Solid wood ya. Makanya kelihatan lebih cakep sih. Kalau solid wood kelihatan lebih kokoh juga. Wow. Gitu. Dan jadi space di sini kan juga kosong ya Mbak ya? Kosong. Jadi nggak penuh banget gitu ya? Bener. Betul-betul. Terus kayak aku mau jalan ke sini bisa ya. Masih cukup lah space. Oh iya. Orang gitu kan. Gini masih gampang. Oke. Kalau untuk bagian kasurnya yaudah aku tuh suka simple aja gitu sesuai kebutuhan ya Mbak. Sesuai kebutuhan aja Mbak. Nah ini semua juga loose furniture kayak gini tuh. Iya bener. Biasanya Mbak Bunga customnya dimana? Kalau kayak gini-gini. Ini service Sanjaya. Kalau itu Jepara. Oh ini Jepara. Kalau itu Jepara. Ini service Sanjaya. Gitu. Ini juga lucu lagi. Nah ini sebenarnya apa Mbak? Meja apa? Meja lipat. Jadi kalau ditutup kayak gini. Oke. Ya. Nah ini gini. Sip. Oh. Gitu. Kalau lagi nggak dipakai. Itu bisa dilipat. Betul. Tapi kalau misalnya lagi dipakai buat. Lucu banget. Buat netopan. Buat duduk gitu kan. Atau lagi apalah gitu. Iya iya iya. Lucu banget sih. Simple tapi cakep ya. Terima kasih. Oke kita lanjut lagi ke. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Ya saya. Boleh boleh. Kamar boleh kayak gimana Mbak? Iya. Kalau kamar mandi. Adakah yang berubah dari bawaan developernya Mbak Bunga? Ada. Aku rubah layout. Toilet duduk. Karena sebelumnya madep kiblat. Oh iya iya. Akhirnya kita rubah. Toiletnya madep sana. Terus disininya shower gitu. Tapi kalau untuk keramiknya diubah juga? Keramiknya diubah. Sekarang pakai keramik perikat. Tapi emang semuanya jadi serba putih. Jadi clean ya Mbak? Jadi serba putih. Kuruan yang terlalu besar. Tapi jadi keliatan clean ya. Oke. Dan disini untuk. Nah ini ada yang lucu lagi. Lucu-lucu semua. Kayak gini-gini berarti dari Pinterest semua emang nyarinya ya? Iya Pinterest lagi. Referensinya ya? Referensinya ya. Tapi diulik-ulik lagi. Diulik lagi. Pas lihat ukuran dan lain-lainnya ya Mbak. Dipasin sama ini. Kalau ini bikinnya di Cerebon tadi itu juga? Iya sama. Seve Sonjaya lagi. Selangganan. Selangganan bener. Kalau ini kamar tidur lagi Mbak. Ini kamar tamu. Nah ini. Kalau ini ukurannya hampir mau sama ya? Beda sedikit. Ini tiga kali 2,7 atau 275 gitu. Oh bedanya dikit sih ya? Beda dikit banget lah. Tapi terhitung luas juga kayak gini. Cukup lah. Iya iya iya. Berarti kalau ini sekarang dipakai untuk kamar tidur apa Mbak? Paling kalau ada tamu sih. Ada orang tua atau kakak. Cuma kalau orang tua switch. Kita yang pindah kesini orang tua yang ada di pannya gitu. Oh iya iya. Soalnya disini juga bisa buat dua orang ya? Iya bisa dua orang. Ini 160. Tapi kalau disini emang abu-abu hitam gitu ya Mbak? Abu-abu. Bukan coklat ya? Betul. Karena nyocokin sama lemari. Lemarinya tuh aku udah punya. Yaudah jadi abu-abu sama hitam. Oke. Jadi simpel juga ya Mbak? Oke oke. Abis ini kita cerita-cerita soal budget. Soal budget. Siap siap. Oke sekarang kita beras budgetnya nih Mbak Bunga. Tadi kan Mbak Bunga udah sempet cerita ke aku ya. Katanya 80 juta. Bener nggak Mbak? Nah 80 juta itu termasuk renov rumah. Biar bisa ditempatin. Termasuk ngedak. Termasuk pagar. Termasuk taman lah ya. Untuk semuanya kamar mandi. Terus built-in kitchen juga udah termasuk sama furniture yang di living room ini gitu. Oh living room ini sama itu? Sama dining room itu 80. Cuma memang belum termasuk yang di kamar. Karena di kamar itu beberapa pake furniture lama yang udah ada sebelumnya gitu. Jadi tinggal dibawa aja. Nah itu dia berarti. Berarti bener sih 80 juta. Tapi ada yang bawa furniture bawaan. Maksudnya dari rumah lama ya. Betul betul. Minimal 80 itu udah siap semuanya. Bunyi lah gitu. Iya 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 iya. Wah keren. Jadi kayak gini rumahnya. Ntar kalau misalnya udah di tingkat. Kita DM-an lagi. Iya boleh mbak. Amin ya amin. Semoga lancar semua mbak gue. Amin. Buat apa namanya. Rencana renovasi rumahnya lagi. Amin. Ditingkat. Diubah fasadnya. Amin. Ntar jangan-jangan aku kalau lewat. Ini rumah yang mbak bunga bukan? Kok pangling ya. Kok pangling ya. Kok pangling. Sekali gue mau ngucapin makasih banyak. Udah mau kolaborasi sama Inspiral Homes. Sama-sama. Senang banget. Pokoknya bisa cerita-cerita hari ini. Terima kasih mbak Mifta. Semoga menginspirasi teman-teman yang nonton ya mbak. Iya semoga. Jangan lupa di follow instagramnya apa mbak. Rumah Miura. At rumah.miura. Oke itu. Tanya-tanya aja nih ntar kalau adik bunga. Boleh DM aja. DM aja ke mbak Bunga nih. Ntar dijawab ya mbak. Boleh boleh insya Allah. Jangan lupa juga follow instagram kita. Wicak Sondamistajana. Inspiral Homes. Dan tiktok Wicak Mifta. Bye bye. Bye bye. Suka nanya nih. Boleh boleh. Di Cirebon. Ada namanya si. Dikat boleh ya mbak. Aku lupa bentar-bentar. Oke oke. Gak apa-apa. Tapi kalau aku ngeliat kayaknya mungkin emang ini. Ya Allah. Insan. Tolong. Jangan macem ya.